Finis di peringkat 10 di putaran pertama Liga 1 membuat Persebaya Surabaya serius melakukan persiapan untuk putaran kedua. Latihan kembali digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya setelah pemain diliburkan 3 hari untuk merayakan Natal. Latihan yang digelar pada Rabu Sore belum diikuti semua pemain. Main senior seperti Alwi Selamat dan M. Hidayat masih absen latihan. Sedangkan latihan difokuskan untuk menyegak kondisi fisik pemain. Menurut pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, latihan ini sebagai persiapan menghadapi putaran kedua Liga 1. Setelah 3 hari anak-anak libur, ini mulai latihan laki. Latihan ini tadi sangat ringan kok, sangat ringan supaya anak-anak mempersiapkan untuk latihan keberikutnya. Karena untuk putaran kedua nanti saya harus lebih siap kondisi pemain-pemain. Selama ini sudah oke tapi saya harus lebih siap latihan. Semua pemain asing dan lokal akan mendapat evolusi dari tim pelatih dan manajemen. Kuna menambah kekuatan di putaran kedua nanti, Squad Bacur Iyo dikabarkan akan menandangkan sejumlah pemain baru. Mayan Ratri Ginajar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.